Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again The Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun melihat ke arah Daniu yang melambekan tangan pada dirinya, di antara kerumunan di bidang seni bela diri. Daniu siapa namanya? Tanya Tanyun sedikit bersemangat. Zong Bu Siau, kakak Tan aku tidak menyangka bahwa kakak senior Zong Bu salah satu dari 13 wanita cantik dari gerbang dalam. Apakah dia temanmu? Daniu menatap Tanyun dan berteriak kagum. Tetua ketiga, murid memiliki tamu. Jika tidak ada hal yang penting lainnya, izinkan murid ini untuk pergi dahulu, kata Tanyun sambil membungkuk. Baiklah kamu boleh pergi. Sengking Feng tersenyum. Ngomong-ngomong Tanyun, kamu akan segera pindah dari Gunung Abadi Changling di masa depan. Nona telah menghadiahi kamu dengan Gunung Abadi nomor 555. Disanalah gunung terbaik untuk kamu berlatih. Baik tetua murid ini mengerti. Tanyun melompat turun dari pagoda. Dan segera menginjak bedang terbang yang tergantung di kehampaan. Daniu naiklah, aku akan membawamu kembali. Baik kakak Tan, Daniu melempat 100 meter dan berdiri kokoh di belakang Tanyun. Tanyun dengan cepat menghilang di atas bidang seni bela diri. Setelah beberapa saat, dua siluet pedang datang dari langit. Tergantung di atas pagoda. Keduanya adalah Luo Fan, murid pribadi dari Tetua Kedua Duchen. Dan Song Hong, murid pribadi dari Senwende. Murid memberi hormat pada Tetua Ketiga dan Tetua Keenam. Sen King Feng dan Sen Wende di pagoda lantai 108. Melihat Luo Fan dan Song Hong memberi hormat. Guru, apakah Tanyun sudah keluar dari pagoda? Song Hong membungkuk dan bertanya pada Sen Wende. Dia baru saja keluar dan pergi ke Gunung Abadi Changling. Sen Wende tersenyum. Jika kamu mencarinya, cepatlah karena dia baru saja pergi. Song Hong, kita akan berkumpul di Gunung Abadi Bingking dalam setengah bulan. Lalu kita akan pergi ke Sekte Abadi, kata Sen Wende. Baik Guru, setelah Song Hong menerima perintah. Dia menginjak bedang terbang bersama Luo Fan. Dan terbang menuju Gunung Peri Changling. Setengah jam kemudian, Tanyun muncul di langit di atas Gunung Peri Changling. Tanyun melihat Zhong Wu Xiao yang menggunakan rog putih. Gong Sun Rok Si, Tanyun menatap gadis berbaju hijau di sebelah Zhong Wu Xiao. Tanyun mengingat ketika pertama kali bertemu di pavilion Wan Bauling lebih dari setahun yang lalu. Tanyun ditutupi lumpur pada saat itu. Seharusnya Gong Sun Rok Si tidak tahu bahwa orang yang dia temui adalah Tanyun. Tiba-tiba ada niat membunuh di mata Tanyun. Dia melihat seorang pemuda berjubah hijau berdiri di belakang murid kebun obat lingsan yang mengelilingi Zhong Wu Xiao. Kakak Tan kembali. Daniu melempat dari pedang terbang dan berteriak. Semua murid berbalik memandang Tanyun dengan kagum dan berteriak serempak. Junior memberi hormat pada senior Tan. Tanyun menginjak pedang terbang dan turun ke tanah. Tanyun, Zhong Wu Xiao tiba-tiba melihat ke belakang. Pada saat ini tidak ada apapun di matanya kecuali Tanyun. Sung Wuxia berjalan menuju Tanyun dengan penuh kasih sayang. Di sisi lain, Cao Bing menatap Tanyun dengan niat membunuh terlihat di matanya. Pada saat ini Gong Sun Rok Si gemetar. Matanya tertuju pada pedang terbang di bawah kaki Tanyun. Dia terkejut. Pedang ini adalah salah satu dari 11 pedang yang dibeli pria itu. Lebih dari setahun yang lalu. Bagaimana mungkin pedang itu berada pada Tanyun? Apakah pria dengan pakaian tukang yang wajahnya tertutup lumpur adalah Tanyun? Gumam Gong Sun Rok Si. Gong Sun Rok Si mengendalikan indera spiritual dan memasuki cincin alam semesta. Gong Sun Rok Si membandingkan gambar pria yang membeli 11 pedang terbang dengan wajah Tanyun. Pada akhirnya, kedua sosok itu tumpang tindih dengan sempurna. Dia benar-benar Tanyun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin skill pemurnyanya berada di atasku? Tanyun hanya seorang murid tukang di kebun bongobatan Lingsan. Gong Sun Rok Si sangat yakin bahwa Tanyun membeli 11 pedang terbang yang dibuat oleh gurunya karena 3 alasan. Pertama, Gong Sun Rok Si melihat bahwa pedang terbang Tanyun barusan adalah pedang terbang yang dibuat oleh gurunya. Senjata roh atribut angin terbaik. Kedua, murid tukangnya ditutupi lumpur sangat mirip dengan sosok Tanyun. Yang lebih penting ada tahilala di leher orang itu. Dan Tanyun juga memilikinya. Ketiga, Gong Sun Rok Si berpikir bahwa ketika dia berada di istana abadi Murong, Dia, gurunya, dan Zong Wuxiao berbicara tentang orang pada gambar memori yang dia perlihatkan. Zong Wuxiao dengan jelas mengenali Tanyun, tetapi Zong Wuxiao menyangkalnya. Semua tanda menunjukkan bahwa orang itu adalah Tanyun. Apa yang membuat Gong Sun Rok Si tidak bisa percaya adalah bagaimana tingkat pemurnian senjata Tanyun bisa lebih tinggi darinya. Kepala Murong menebak bahwa orang itu sengaja diperintahkan oleh Senjubing untuk pergi ke pavilun Wan Baoling untuk membuat keributan. Tapi itu tidak masuk akal sama sekali. Setelah beberapa kesimpulan, Gong Sun Rok Si menebak bahwa Tanyun adalah master tersembunyi. Gong Sun Rok Si memandang Zong Wuxiao yang berjalan menuju Tanyun. Ada sedikit kebingungan di matanya yang indah. Gong Sun Rok Si berkata pada dirinya sendiri, Aku mengusir Tanyun dari pavilun Wan Baoling. Dan setelah itu, aku memintanya dia menjadi teman dekatku. Tetapi dia menolak dengan tegas. Mungkinkah karena dia memiliki junior Zong Wuxiao di hatinya? Gong Sun Rok Si memiliki keperibadian yang lugas. Dia mengakui bahwa dirinya mengagumi Tanyun. Tetapi pada saat ini dia merasa sedikit canggung. Tanyun melihat Zong Wuxiao yang datang. Untuk sesaat, keduanya berdiri saling memandang. Seperti sepasang kekasih. Angin sepoi-sepoi bertiuk. Mengganggu wilayai sutra hijau yang tergantung di telinga Zong Wuxiao. Tanyun, sudahkah kamu menerima surat? Yang aku minta Ziyan berikan padamu. Suaranya sangat kecil. Sedikit gemetar. Ziyo mengumpulkan keberanian untuk menulis surat itu. Khawatir Tanyun akan menolak dirinya setelah membacanya. Diterima, jawab Tanyun. Lalu bagaimana menurutmu? Zong Wuxiao menundukkan kepalanya. Tidak berani menetap langsung ke arah Tanyun. Tiba-tiba Tanyun mengambil langkah. Memegang pipi Xiao dengan kedua tangan. Menundukkan kepalanya dan mencium bibir merahnya. Tanyun melakukan ini untuk memberitahu Zong Wuxiao. Apa jawabannya? Mata indah Zong Wuxiao melebar. Jantungnya berdebar. Pikirannya menjadi kosong. Setelah ciuman selama tiga nafas. Zong Wuxiao menggelengkan kepalanya. Mendorong Tanyun dengan tangannya dan berkata. Tanyun ada banyak orang yang menonton. Wow ternyata senior Zong Wux adalah kakak ipar kita. Daniu segera membungkuk ke arah Zong Wuxiao di kejauhan. Daniu memberi hormat pada kakak ipar. Setelah itu lebih dari 300 murid taman pengobatan lingsan berteriak serempak. Suaranya mengguncang langit. Ketika ratusan orang mengetahui bahwa Zong Wuxiao salah satu dari 13 wanita cantik adalah kekasih Tanyun. Pada saat itu satu demi satu berteriak memanggil kakak ipar. Wajah Zong Wuxiao sangat merah. Siaw dalam hidupku aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tanyun membuka tangannya dan hendak memegang Zong Wuxiao di tangannya. Tiba-tiba raungan bergema melalui gunung pericangling. Tanyun dasar berengsek. Jauhkan tangan kotormu kata Cao Bin. Kamu berani menyentuhnya aku akan memotong tanganmu. Pada saat ini Cao Bin memandang Zong Wuxiao yang telah dia kejar selama lebih dari 2 tahun dan dicium oleh Tanyun. Paru-parunya meledak. Kemarahan membara di dadanya. Dan cahaya dingin mengembun di matanya. Aku benci kamu Tanyun. Raungan Cao Bin juga mengganggu pikiran Gongsun Rewaksi. Sosoknya melintas dan muncul di depan Tanyun. Menatap Cao Bin dengan dingin. Apa maksudmu? Gongsun Rewaksi kamu menyingkir dariku. Jika kamu tidak melepaskannya. Aku akan memberitahu pada senior Zong. Kakak senior Zong yang dikatakan Cao Bin adalah Zong Hontong. Yang ingin menyerang Tanyun di pavilion Wan Bauling. Cao Bin memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Zong Hontong. Dia tahu Zong Hontong selalu menyekai Gongsun Rewaksi. Hmm, aku akan memberitahumu lagi. Zong Hontong dan aku tidak memiliki hubungan apapun saat ini. Bahkan di masa depan juga tidak ada. Kata Gongsun Rewaksi dengan dingin. Cao Bin baru saja berkata. Suara mengejek tiba-tiba terdengar. Tukang rendahan. Lepaskan wanitaku. Si Yao adalah kekasihku. Aku bebas memeluknya selama mungkin. Dan apa urusannya denganmu? Tanganku sudah menunggu untuk dipotong olehmu. Setelah Tanyun mempermalukan Cao Bin, dia memegang erat Sung Wuxiao. Kamu tukang yang rendahan. Apa kamu sudah bosan hidup? Cao Bin menunjukkan tatapan ganasnya. Tanyun menatap Cao Bin dengan cemberut berkata. Tamparlah dirimu sendiri tiga kali. Dan kemudian berguling menuruni gunung abadi Changling. Jika tidak kamu lakukan, jangan silakan aku berbuat kejam padamu. Mata Sung Wuxiao menjadi cemas. Kepalanya bergetar. Tanyun jangan perhatikan dia. Di hatiku hanya ada kamu seorang. Cao Bin adalah alam jiwa janin kesempurnaan ranking 180 di daftar wolong. Tanyun menatap Sung Wuxiao yang tampak khawatir. Dan tersenyum sedikit. Tidak peduli siapa dia. Jika dia berani menggagumu, aku tidak akan melepaskannya. Cao Bin menunjuk Tanyun dengan marah. Seorang tukang rendahan berpikir. Bisa memanjat pakuda lantai 108. Lalu menjadi tidak terkalahkan. Salahkan, Cao Bin tertawa marah. Kamu menjadi sombong karena ini dalam divisimu. Jika kamu berpindah tempat, aku tidak keberapetan memukulmu. Dan membuatmu memohon belas kasihan. Mendengar hal itu, Tanyun tersenyum. Dengan lembut melepaskan Sung Wuxiao. Dan berjalan menuju Cao Bin sambil tersenyum. Tanyun, kamu bukan lawannya. Sung Wuxiao cemas dan menarik Tanyun. Siaw, jangan khawatir. Aku hanya akan berbicara dengannya tentang kehidupan. Tanyun tersenyum menyakinkan Sung Wuxiao. Segera sebuah suara datang ke telinga Sung Wuxiao. Jangan khawatir. Aku bisa naik ke lantai 108 dengan kekuatanku sendiri. Orang ini sudah menggagumu dan menghinaku di depan banyak orang. Bagaimana aku bisa melepaskan anjing ini? Begitu kata-kata itu jatuh, Tanyun berbalik dan berjalan ke arah Cao Bin dengan pelan. Para murid taman pengobatan berteriak satu demi satu. Kakak Tan hajar dia sampai mati. Kakak Tan dia sudah menghina kami beberapa hari ini. Kakak Tan hancurkan dia. Kami akan membantumu mengusirnya dari gunung Changling. Dalam benak Cao Bin, dia tidak berpikir akan dipermalukan oleh sekelompok murid tukang. Mengabaikan Tanyun yang datang, Cao Bin melihat ke belakang dengan ganas. Dan melirik semua orang. Sekelompok tukang sampah, jika ini bukan di kebun obat lingsan, aku akan menghajar kalian. Mendengarkan hal tersebut, Danyu berkata, Kamu orang sombong, setelah kakak Tan menghajarmu. Kami tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Pada saat ini, tiba-tiba Tanyun bergerak. Sosok Tanyun menghilang. Dalam sekejap, Tanyun muncul di atas kepala Cao Bin. Tanyun mengangkat tangan kanannya. Dan menarik ke arah belakang kepala Cao Bin seperti kilat. Aku bisa memotong tanganmu seperti apa yang aku katakan padamu, Tanyun. Cao Bin melihat ke belakang. Tiba-tiba kilatan cahaya pedang mekar di lengan kanan Tanyun. Dan Cao Bin menebas tangan kanan Tanyun. Cao Bin tidak bodoh. Dari Tanyun yang bisa naik ke lantai 108. Pagoda ruang dan waktu tertinggi. Cao Bin bisa menyimpulkan bahwa Tanyun sangat tangguh. Karena itu, dia tidak akan gegabah melawan Tanyun dengan tangan kosong. Tanyun tidak ingin membuang waktu sama sekali. Ketika berurusan dengan orang seperti Cao Bin. Mata Dewa Hong Meng. Tanyun menuki ke bawah. Pupil matanya memancarkan cahaya merah tiba-tiba. Saat Cao Bin dan Tanyun saling memandang, Cao Bin tercengang dan terdiam. Jiwa Tanyun sekarang sekuat alam pemudaan jiwa tingkat ketiga. Jadi normal untuk mengontrol Cao Bin dengan mudah. Tanyun tiba-tiba bergegas menuju Cao Bin. Mengendalikan kekuatannya dengan tuapak tangan kanannya. Dan membanting wajah Cao Bin dengan keras. Cao Bin terpental di udara. Giginya patah dan darah keluar dari mulutnya. Sebelum Cao Bin mendarat, sosok Tanyun menghilang dalam sekejap. Dia muncul terlebih dahulu di mana Cao Bin akan jatuh. Dan tangan kanannya mencakar. Meraih tangan kiri Cao Bin. Kamu sangat ingin memotong tanganku. Maka aku akan membiarkanmu mencicipinya. Tangan kanan Tanyun tiba-tiba meneku. Dan lengan kiri Cao Bin patah disertai dengan suara patah tulang yang jelas. Dan darah menyembur keluar. Setelah Tanyun melemparkan Cao Bin ke tanah. Tanyun menginjak kakinya berulang-ulang. Tulang kaki Cao Bin menjadi patah. Ah lengan kiriku, kakiku. Cao Bin meratap dengan tangisan yang tragis. Pada saat yang sama. Ketakutan menyapu tubuh Cao Bin seperti gelombang raksasa. Dan matanya penuh ketakutan. Pada saat ini, para murid dari kebun obat berdiri dalam ketakutan. Mereka sangat percaya bahwa Tanyun dapat mengalahkan Cao Bin. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Cao Bin akan begitu mudah dikalahkan oleh Tanyun. Hal yang sama berlaku untuk Zhong Wuxia dan Gongsun Nuroksi. Kedua gadis itu saling memandang. Wajah mereka menjadi pucat. Cao Bin adalah murid langsung dari tetua kelima. Mas terbesar tingkat rendah dan dalam setengah bulan dia akan mewakili divisi senjata. Dan pergi ke sekte abadi. Sekarang Tanyun telah menghilangkan kaki dan lengan kirinya. Ini masalah yang besar. Kamu tukang, kamu tidak tahu siapa aku. Cao Bin merang dengan suara serak. Saya adalah murid langsung dari tetua kelima. Kamu berani melukai kaki dan tanganku. Tanyun meludai wajah Cao Bin. Mengangkat kakinya dan mengusap pipinya. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak mematakan tangan kananmu? Itu karena aku ingin kamu menampar dirimu sendiri dengan tangan kananmu. Jangan biarkan aku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Sekarang tamparlah dirimu tiga kali dan berguling turun dari gunung Changling. Jika kamu berani mengganggu Xiao di masa depan, aku tidak akan melepaskanmu. Gimana teman-teman episodenya semakin seru bukan? Buat kalian yang masih penasaran sama kelanjutannya. Langsung saja ya subscribe channel Bang Deo ini. Terima kasih.